Al-Fatihah Yang pertama untuk perolehan infak pada sholat traweh kemarin malam Diperoleh sebesar 2.050.000 rupiah Semoga majamah sekalian diterima oleh Allah SWT Dan bermanfaat untuk kemaslahan umat Amin Selanjutnya untuk penceramah traweh pada malam hari ini Adalah beliau yang terhormat Al-Ustadz Isha La Tansa Beliau adalah pengasuh pesantren mahasisya Asyafiyah Kota Malang Dan untuk imam sholat traweh pada malam hari ini adalah Ustadz Ibnu Mujahid Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Segenap cifitas akademika Universitas Buda Wijaya Malang Yang dimilakan Allah SWT Wabil khusus Jemaah solat Isya Kemudian kita lanjut dengan solatul tarawih Dan insyaAllah nanti Allah imam akan ditutup dengan solat wittir Mudah-mudahan Allah SWT Masih berkenan memberikan inayah kepada kita Diberikan riayah kita Diberikan taufik Sehingga mudah langkah kaki kita Menuju Tempat-tempat yang baik Dan berharap Menjadi orang yang baik Zahiran wa batinan Teriring salawat serta salam Kehadiban junjungan kita Juru selamat dan hakiki Sayyidul wujud wa'afdalu kulli mawujud Baginda Rasul Muhammad SAW Mudah-mudahan Kelak di hari kiamat Allah SWT Mengizinkan beliau Untuk memberikan syafaat kepada kita semua Amin Allah ma'amin Malam ini insyaAllah Kita bertepatan dengan malam 27 Yang mana Banyak Dari perawi-perawi Periwayat-periwayat Bahasanya malam 27 Adalah malam Yang insyaAllah Diturunkan Laylatul Qadar Oleh Allah SWT Pun demikian Banyak pula ulama Yang berbeda pendapat Di antaranya Akan kapan munculnya Dan datangnya Malam Laylatul Qadar Tentu di antara kita Banyak mengharap Menggapai Laylatul Qadar Di masjid-masjid Di musola-musola Tetapi ada satu ulama Mengatakan Ibahathu Laylatul Qadar Gapai lah Raih lah Laylatul Qadar Bukan saja Di masjid-masjid Tapi Tapi raih lah Laylatul Qadar Kata ulama Fi silatul rahim Wa'id'amil masakin Gapai lah Laylatul Qadar Dengan cara Menyambung tali silatul rahmi Gapai lah Laylatul Qadar Kata ulama Dengan memberikan makan Kepada kaum fakir Kaum miskin Maka Banyak di antara kita Gemar membaca Al-Quran Namun Tidak mengamalkan Isi Al-Quran Al-Quran Memerintahkan Untuk kita gemar bersedekah Tapi kita ogah Untuk bersedekah Justru kemana-mana Cari sedekah Kita gemar membaca Al-Quran Min awalin nahar Ila akhirin lahil Sejak awal siang Sampai Akhir malam Fi ayyi makan Dimanapun tempat itu Nahnu naqra'una Al-Quran Kami membaca Al-Quran Lakin Akan tetapi La ya'maluna Bil-Quran Tapi kita tidak mengamalkan Apa yang di dalam Al-Quran Saya khawatir Seperti apa yang disabdakan Baginda Rasul Muhammad S.A.W Rubba litalini Al-Quran Wal-Quranu Yal'anuh Kata Nabi Berapa banyak orang membaca Al-Quran Akan tetapi Al-Quran Justru kelak di hari kiamat Melaknat dirinya Karena dia tidak mampu Mengejawantahkan Al-Quran Menerjemahkan Al-Quran Di dalam kehidupannya Bukankah Allah berfirman Dalam surat Al-Baqarah Lantanalul birru Atta tunfiqoon Ma tuhibbun Sampai kapanpun Itu kalau dalam Segi bahasa Arab La, lam dan lan Itu beda artinya Kalau Lan nafiulil abad Sampai kapanpun Kalian tidak akan Mendapatkan kebaikan Sebelum kalian Berikan apa yang Kalian cintai Maka kalau kita lihat Sejarah perjuangan Sahabat-sahabat Nabi Tadkara mereka Hijrah dari kota Makkah Menuju Madinah Maka diantara Sahabat Nabi Yang mempunyai istri Lebih dari satu Mereka ceraikan Diberikan kepada Saudara-saudaranya Kaum muhajirin Yang datang dari kota Makkah Untuk dinekahi oleh Saudaranya kaum muhajirin Padahal itu istri Yang disayangi Bagaimana dengan kita Jangankan istri Datang Ramadan Ngasih buka kawan aja Gak pernah Datang Ramadan Ngasih takjil temannya aja Gak pernah Datang Ramadan Sedekah aja gak Ingat Jangan hanya kita Cuman gemar Membaca Al-Quran Saja Akan tetapi Kita tidak berusaha Mengamalkan Al-Quran Maka Kata ulama' tadi Buru Laylatul Qadir itu Bukan hanya Masajid Bukan hanya Di masjid-masjid aja Tapi Di malam-malam Ramadan Mana kita Silaturahmi Bukankah disebutkan Di antaranya Orang-orang yang Diharamkan Dari keberkahan Rahmat Ramadan Yaitu Orang yang memutuskan Tali Silaturahmi Maka Belum lagi Nanti Bacaan Al-Quran kita Sesuai Makhorijul huruf Sesuai Sifatul huruf Atau tidak Hadirin Walahadirat Rahimahkumullah Kemudian Nanti Setelah Usai Ramadan Tentu Kita akan Berjumpa Dengan Hari Yang dikatakan Hari Kemenangan Tetapi Hakikatnya Siapa Yang memiliki Kemenangan Di hari itu Tentu Tidak Sembarang Orang Tentu Hanya Orang-orang Yang anugerai Oleh Allah Di bulan Ramadan Itu Mereka Mampu Melaksanakan Siam Wal-Qiyam Mampu Melaksanakan Puasa Ramadan Dengan Baik Mampu Melaksanakan Qiyam Ramadan Solat Malam Di bulan Ramadan Dengan Baik Maka Berapa Banyak Di antara Kita Bacaan Al-Qurannya Bagus Suaranya Indah Tapi Tidak Tidak Tegur Sapa Dengan Orang Betul Apa Betul Banyak Banyak Seakan Akan Dengan Saudaranya Muslim Tidak Kenal Tidak Ingat Akan Sabda Nabi Muhammad Yang Nabi Bersabda Yang Artinya Kurang Lebih Ucapkan Salam Kepada Orang Yang Kau Kenal Dan Tidak Kau Kenal Kadang Temu Salam Sese Enggak Dengan Muka Masam Padahal Kadang Kenal Sulit Lidahnya Untuk Mengucapkan Assalamualaikum Pada Nabi Mengatakan Afsus Salam Wa Id'am At-ta'am Wa Qum Fil Layil Wa Nasu Qiyam Wa Dakhul Il Jannata Bis Salam Amin Allahumma Amin Nabi Bersabda Sebarkan Salam Berilah makan Makan Kepada Orang Yang Butuh Makan Bangun Dia Malam Hari Tak Kala Orang Pada Didur Dan Masuklah Kedalam Sorga Dengan Keselamatan Atau Sorga Daruss Salam Ajaran Nabi Itu Senang Mengucapkan Salam Bahkan Sampai Sangking Sunahnya Mengucapkan Salam Misal Kita keluar Sama-sama Keluar Dari Pintu Sana Satunya Pintu Sana Satunya Pintu Sana Nanti Berjumpa Di depan Sana Karena Terhalang Oleh Jidar Tetap Dianjurkan Untuk Mengucapkan Salam Lagi Tapi Berapa Banyak Dari Lisan Kita Lidah Kita Terasa Keluh Dan Kaku Untuk Ngucapkan Salam Apa Arti Al-Quran Yang kita Baca Dengan Indah Apa Arti Ilmu Yang kita Pelajari Selama Ini Apa Arti Cubah Yang kita Pakai Apa Arti Lantunan Lantunan Ayat Ayat Yang kita Kemandangkan Sementara Kita Menganggap Sepilih Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu A'la Bahkan Dalam Ucapan Salam Itu Kalau kita Lihat Sampai Orang Yang benci Ajaran Hilang Kebenciannya Kecuali Orang Yang oleh Allah Dijauhkan Dari Hidayahnya Kadang Ada orang Dibacakan Salam Dia Tidak Mau Ucap Salam Yang Mengawali Hukumnya Sunnah Yang Menjawab Fardu Kifah Kifah Maka Yang dinanti Adalah Oleh Orang-orang Yang gemar Melakukan Siam Wal Qiyam Kemudian Dia akan Menanti Satu hari Yang kita Tunggu Dan Insyaallah Tidak lama Lagi Maksimal Kurang Tiga Hari Empat Hari Sama Besok Tidak Mungkin Hari Raya Sampai Lima Hari Lagi Mungkin Nggak Mungkin Nggak Mungkin Nggak Kalau bilang Mungkin Minta dikompres Baduknya Karena Nggak mungkin Ramadan itu Lebih dari Tiga puluh Hari Semua Mempersiapkan diri Menyongsong hari Yang mulia Dan bahagia Itu Hari Kalau kita Lihat Baginda Rasul Muhammad Sampai Diceritakan Suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Hendak Beliau Melaksanakan Salat Eid Beliau Menjumpai Seorang Anak Kecil Yang dalam Kandian Sedih Sementara Kawinnya Kawannya Anak-anak Itu Bermain Dia Tidak Bermain Seusai Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Makan Sarat Hari Raya Itu Nabi Kembali Melewati Jalan Itu Ternyata Anak Itu Semakin Sedih Dan Sedih Kemudian Datanglah Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Menghampiri Anak Itu Nabi Mengatakan Wahai Ananda Apa gerangan Yang membuatku Sedih Ini anak Kecil Ini gak Tahu Siapa Dihadapannya Anak Kecil Ini Mengatakan Kalau Sekarang Om Saya Ini Yatim Om Orang Arab Gak Ada Bilang Om Ami Ami Itu Paman Dari Jalur Bapak Kalau Dari Jalur Ibu Namanya Kholi Bibik Dari Jalur Bapak Namanya Amah Atau Amati Bibikku Dari Jalur Bapak Kalau Bibik Dari Jalur Ibu Namanya Kholati Yaitu Bibikku Atau Kholah Ini Kalau Bacanya Panjang Beneknya Salah Jadi Cukak Maka Anak Saya Ini Anak Yatin Bapak Saya Meninggal Ketika Berperang Bersama Nabi Muhammad Di Salah Satu Medan Perang Dan Ibu Saya Menikah Lagi Dan Saya Tidak Ditinggali Apapun Oleh Ibu Saya Ibu Saya Sudah Katut Sama Jago Sedih Anak Ini Anak Ini Tidak Tau Siapa Di Depannya Makhluk Yang Termulia Yang Sempurna Tiada Cacat Sedikitpun Yaitu Rasul Muhammad Sallallahu 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 Sampai Sayyidina Hassan Bin Sabit Sohabat Yang Gemar Memuji Nabi Muhammad Dan Nabi Tidak Pernah Melarang Samen Kalau Punya Kitab Sahih Muslim Itu Jilid Kedua Ada Bab Khususus Manakibu Sohabah Biografi Biografi Sahabat Lihat Tentang Si Dina Hassan Bin Sabit Jadi Manakib Itu Dalam Hadis Sohih Ada Kalau Sambien Bilang Bitah Sambien Kurang Piknik Kurang Pelesir Baca Kitab Sohih Maka Jangan Belajar Setengah Setengah Jangan Hanyal Terjemah Atau Yang Dikit Bitah Silahkan Kalau Mau Ikut Majis Pesantren Saya Dekat Timurnya Kampus Maka Kemudian Nabi Mengatakan Wahai Anak Apakah Kamu Mau Menjadikan Aku Sebagai Bapak Dan Aisyah Sebagai Ibumu Fatimah Sebagai Bibik Ali Sebagai Pak Manmu Hassan Dan Hussein Sebagai Dua Saudara Laki Lakimu Sangking Senengnya Anak Ini Ternyata Yang Dihadapnya Adalah Mustafa Muhammad Sallallahu Sallam Bapaknya Meninggal Diganti Makhluk Yang Termulia Relah Menjadi Bapaknya Diangkat Anak Ini Digendong Oleh Nabi Muhammad Dibawa Pulang Dibawa Pulang Dikasih Pakai Baru Sangking Senengnya Keluar Bermain Sama Temannya Bangga Dia Alhamdulillah Saya Sekarang Punya Bapak Lagi Bapak Baru Nabi Muhammad Ibu Saya Siti Aisyah Bibik Saya Siti Fatimah Paman Saya Sayyidina Ali Dua Saudara Saya Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Hussein Beginilah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Peduli Dengan Anak Ayatin Nabi Muhammad Peduli Dengan Kaum Fakir Nabi Muhammad Peduli Dengan Janda Janda Miskin Ini Tapi Tidak Mampu Mengamalkan Al-Quran Jangan Jangan Kita Tidak Nyontoh Nabi Muhammad Nyontoh Setan Jangan Jangan Al-Quran Gemar Dibaca Palitnya Tetap Al-Quran Gemar Dibaca Songong Tetap Apa Arti Kalau Kita Gemar Baca Al-Quran Menghafal Al-Quran Kemudian Merasa Hebat Betul Apa Arti Ketika Kita Mampu Melafatkan Al-Quran Dengan Baik Merasa Saya Paling Hebat Allahu Akbar Berarti Al-Quran Tidak Memberikan Manfaat Justru Memberikan Laknak Kepada Dirinya Ilmu Yang Barakah Menjadikan Orang Tawadu Maka Tidak Akhir Papatah Mengatakan Semakin Berisi Padi Itu Semakin Merundung Maka Kalau Baru Tahunya Hadith Satu Dua Pasti Dikit Dikit Kafir Dikit Bid'ah Itu Ibarat Bukan Padi Lihat Ulama-ulama Kita Ilmunya Gabah Seperti Lautan Ilmu Tapi Mereka Adi Seperti Orang Biasa Kenapa Karena Allah Penuhi Hikmah Barakah Al-Qur Al-Quran Maka Tadkala Datang Hari Raya Kita Dianjurkan Untuk Saling Mema Afkan Saling Silaturahmi Bahkan Nabi Bersabda Laisal Wasil Bil Mukhafi' Bukanlah Orang Wasil Wasil itu Adalah Mukhafi' Bukanlah Orang Yang Menyambung Tali Silaturahmi Yaitu Orang Kalau Didatangi Ganti Mendatangi Misal Si A Datang Ke rumah B B Datang Ke rumah Ini Bukan Dianggap Menyambung Tali Silaturahmi Hanya Menjalin Kebaikan Hubungan Semakin Baik Ini Nabi Yang Katakan Kemudian Dia Mengatakan Orang Yang Menyambung Tali Silaturahmi Kata Nabi Yaitu Orang Tak Kala Diputus Hubungannya Justru Dia Yang Mendatangi Menyambung Ini Berat Ya Bang Berat Karena Ego Kita Karena Sok Di Dalam Diri Kita Entah Itu Karena Herta Kekayaan Yang Kita Miliki Entah Ilmu Yang Kita Miliki Entah Stata Sosial Yang Kita Miliki Itu Yang Mengakibatkan Kadang-kadang Kaki Kita Keluh Dan Kaku Untuk Menuju Mengawali Silaturahmi Maka Ambillah Perbanyak Hikmah-hikmah Di Dalam Ramadan Itu Ketika Baca Al-Quran Hayati Isi Al-Quran Itu Coba Kita Baca Apa Makna Demi Mana Pernahkah Kita Melihat Kisah Nabi Muhammad Yang Tidak Makan Di Suatu Siang Sampai Beliau Keroncongan Bertemu Dengan Sobat Keroncongan Sobat Satu Keroncongan Kemudian Tidak Tidak Dijamu Oleh Saudaranya Dari Kalangan Muhajirin Kalangan Ansar Nabi Minum Terakhir Ketika Kelas Itu Menempel Di Lisan Yang Mulia Nabi Muhammad Bila Mengucapkan Satu Ayat Dari Al-Quran Sungguh Kenikmatan Ini Akan Dipertanyakan Oleh Allah Di Hari Kiamat Ini Berapa Banyak Nikmat Yang Tidak Kita Syukuri Dari Allah Bagaimana Hari-hari Ini Apakah Kita Masih Bersedih Tadkala Kita Belum Punya Pakaian Baru Apakah Kita Masih Akan Marah Kepada Ibu Bapak Kita Kalau Kita Pulang Nanti Ke Kampung Orang Tua Tidak Berikan Pakaian Baru Ataupun Tempat Lain Lain Bukan Esensi Inilah Hari Raya Memaafkan Dan Jaga Jangan Sampai Kita Lumuri Hari Raya Dengan Maksiat Jangan Sampai Kita Menjabat Tangan Yang Bukan Muhrim Kita Baik Dengan Ipar Kita Baik Dengan Sepupu Kita Yang Sama-sama Baliknya Lebih Lebih Dengan Kawan Yang Lawan Jenisnya Maka Ketika Kita Menjamah Tangan Mereka Seandainya Kepala Ini Ditembus Dengan Timah Besi Panas Itu Lebih Baik Daripada Menjemuh Tangan Wanita Yang Bukan Muhrim Memang Berat Tapi Kita Mencoba Dan Mencoba Apa Arti Minal A'idin Wal Fa'izin Wal Makbulin Kalau Kita Awali Dengan Maksiyah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Wal Hadirat Rahimakum Allah Yang Terakhir Dikisahkan Ada 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 Yang hidup Di Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Sang Pemuda Ini Gemar Ibadah Sang Pemuda Ini Gemar Salat Gemar Sedekah Sang Pemuda Tampan Ini Kemudian Dia Menikah Dengan Seorang Gadis Pujaan Hatinya Yang Cantik Jelita Tapi Yang Aneh Seribu Aneh Tatkalah Tidak Mati Sang Pemuda Ini Lisannya Kelu Tidak Mampu Digerakkan Untuk Mengucapkan La Ilaha Illallah Padahal Dia Gemar Sedekah Gemar Baca Al-Quran Gemar Tadarus Gemar Apapun Ibadah Tapi Mengapa Tatkalah Malekal Maut Israel Tidak Mencabut Nyawanya Lisanya Kelu Tidak Mampu Untuk Mengucapkan La Ilaha Illallah Datanglah Sang Kekasih Hati Kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu A'na Wasallam Sang Isteri Nancantik Jelita Dan Muda Belia Ini Mengatakan Ya Rasul Allah Saat ini Dalam keadaan Sekarat Dan Lisanya Tidak Mampu Berucap La Ilaha Illallah Kemudian Nabi bertanya Ahiyun Min Waladih Apakah Masih hidup Di antara Kedua Orang tuanya Sebelumnya Nabi Memerintahkan Sahabatnya Coba Kalian Datangi Rumah Al-Qamah Coba Kalian Talqin Kalian Ajari Untuk Mengucapkan La Ilaha Illallah Datanglah Sahabat itu Ke rumah Al-Qamah Diajari Al-Qamah Membaca La Ilaha Illallah Terus La Ilaha Keluh Dan kaku Lisanya Padahal Dia Alih Ibadah Dia Alih Salah Dia Alih Membaca Al-Quran Dia Alih Sedekah Dan semua Segudang Amal Ibadah Bahkan Tidak Tidak Tanding Waktu itu Dari kalangan Pemuda Seakan-akan Semacam Itu Tapi Lisanya Keluh Kemudian Kembalilah Sahabat Kepada Nabi Lisan Al-Qamah Tidak Mampu Mengucapkan La Ilaha Illallah Waih Nabi Kemudian Nabi Pertama Ayyan Min Waladah Apakah Masih Hidup Di antara Kedua Orang Tuanya Oh Ada Rasul Ada Tinggal Ibunya Yang Sudah Tua Renta Rasul Kata Nabi Coba Kau Suruh Kesini Ibunya Kalau ibunya Nggak mampu Saya akan datang ke sana Didatang Sampaikan Salam saya Oh Zaman dulu Suatu Kedikmatan Kalau sudah Dengar Siapa Yang memanggil Siapa Yang Menyuruh Yaitu Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kemudian Nggak Begitu Lama Datang Seorang Walidah Tua Kepada Nabi Muhammad Ya Tawaka'at Alal Asuh Sangging Tuanya Dia berdiri Di atas Tongkatnya Kemudian Nabi Bertanya Wahai Ibu Apakah Benar Anak Al-Qamah Itu Anakmu Benar Wahai Rasul Wahai Ibu Tolong Panjangan Ceritakan Kata Nabi Bagaimana Anakmu Al-Qamah Itu Wah Rasul Anak 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 Semenjak Dia Menikah Semenjak Dia Dapat Istri Dia Lebih Mengutamakan Istrinya Daripada Hembah Ya Rasulullah Sakit Hati Hembah Ya Rasul Bayangkan Padahal Al-Qamah Tidak Kurang Ajar Cuman Lebih Mengutamakan Istrinya Ibunya Nomor Dua Ibunya Sakit Hati Maka Hati Mahasiswi Mahasiswi Nanti Kalau Sudah Menikah Bantu Sang Suami Untuk Berbakti Kepada Sang Ibu Jangan Justru Cemburu Kalau Anda Cemburu Nanti Anak Anda Akan Cemburu Untuk Berbakti Kepada Anda Apa Yang Dilakukan Orang Tua Pasti Akan Nurun Kepada Anak Kemudian Kata Nabi Sekarang Anakmu Dalam Keadaan Sekarat Lisanya Tidak Mampu Berucap La Ilaha Ilallah Sang Ibu Ternyata Sudah Sakit Hati Ibu Mengatakan Nafsi Nafsi Fidaun Diriku Dirinya Rasul Kasar Nenek Jari Wong Malang Ngurus Rasul Tapi Nggak Kasar Itu Saya Sudah Nggak Peduli Rasul Biar Dirinya Diurusi Saya Urusi Diri Saya Sakit Ibu Kemudian Nabi Ngatakan Wahai Bilal Cepat Kau Ambil Kayu Bakar Kau Bawa Kesini Datang Sini Bilal Tumpuk Kayu Bakar Ya Rasul Allah Lima Tes Na'u Wahai Rasul Apa Yang Akan Panjangan Berbuat Aku Bakar Anakmu Ya Rasul Allah Hada Waladi Di Jawa ini Istilahnya Jadi bukan mitah itu Ada hadisnya Baca cerita Al-Khoma Ibu Semarah apapun tapi tidak rela Kalau anaknya mati Itu ibu Maka Nabi mengatakan Berbakti yang paling utama Baka di lihat yang lain sampai 4 kali Kemudian Bapak Bapakmu Bayangkan ibu kita mengandung 9 bulan Wahdan Allah Dalam Al-Quran Dalam kepayahan yang sangat Maka kalau anaknya kurang ajar Sakit ibu itu Maka kalau pengen Bisa berbakti dengan baik Masuk majelis ilmu Belajar agama Maka hanya orang bodoh Kalau mengatakan Oh saya mau jadi jihadis Bom sana Tidak peduli Orang bodoh Kalau ibunya melarang Durhaka dia Mati dalam duakan Durhaka Tidak di zaman Nabi Berapa banyak pemuda Izin ikut perang Kata Nabi Kau masih punya ibu Jihad sama ibu Kata Nabi Berbaktilah kepada ibu Ibu Kemudian akhirnya Sang ibu mengatakan Wahai Rasulullah Detik ini aku maafkan Anakku Al-Qamah Nabi mengatakan Eh Bilal Kau cepat Kau datang ke rumah Al-Qamah Kau datang Jangan-jangan Ibunya sungkan sama saya Bukan Nabi Ududun Tapi kebanyakan Gitu Depannya Kiai Depannya Ustaz Iya kan Nanti kalau enggak Akhirnya Datang sini Bilal Sebelum masuk rumah Rumah jangan dulu Itu sayup-sayup terdengar Dari dalam rumah La ilaha illallah Terakhir ucapan Al-Qamah Dan seketika itu Al-Qamah Mengembuskan nafas terakhir Menyeruaklah masuk Sayyidina Bilal Rame persohabat Kemudian Sayyidina Bilal mengatakan Wahai kaum muslimin Yang saat ini hadir Di tempat Al-Qamah Ketahuilah Lidah Al-Qamah Dikunci oleh Allah Lidah Al-Qamah Kelu Karena ibunya Murka kepada Al-Qamah Ibunya gak ridah Sekarang ibunya ridah Allah lepaskan Keluang diridah Al-Qamah Kemudian berita Wafatnya Al-Qamah ini Sampailah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi memerintah Untuk merawat Jenazah Al-Qamah Dan esok paginya Setelah disolati Dan sebagainya Kemudian dikuburkan Setelah dimakamkan Singkat cerita Nabi berdiri Di samping Kubur Al-Qamah Kemudian Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berbeda itu Kemudian Nabi Berbeda itu Wahai sahabat-sahabatku Kalangan muhajirin Kalangan ansur Ketahuihah Barang siapa Lebih Mengutamakan Istrinya Daripada ibunya Maka Laknat Allah Kutukan Allah Dan kutukan seluruh Malaikat Dan seluruh manusia Kepada orang itu Dan Allah Tidak akan menerima Ibadah wajib Dan sunnahnya Faham Faham Salat fardunya Ditolak Puasanya Ditolak Hajinya Ditolak Semuanya Ditolak Wajib dan sunahnya Kata Nabi Muhammad S.A.W. Ingat Kata Nabi Ridha Allah Tergantung ridha orang tua Dan murka Allah Tergantung Murka orang tua Maka di dalam Islam Orang tua itu ada tiga Kata Nabi Yang pertama Abun Alladhi yuladuka Orang tuamu yang melahirkanmu Yang kedua Abun Alladhi yuzawijuka Ma'a ibn atih Yaitu orang tuamu Yang menikahkanmu Dengan anak perempuan Yaitu Mertu Mertua Itu orang tuamu juga Yang ketiga Ini kata Nabi Wa abun Alladhi yu'allimuka Fahuwa afdal Yang ketiga adalah Bapakmu Orang tuamu Yang mendidikmu agama Ini yang paling utama Lebih utama Dari yang lainnya Bahkan Imam Suyuti R.A.W. Mengatakan Kalau kita sedekah Kepada ibu dan bapak kita Kita mendapatkan Seribu kebaikan Seratus ribu kebaikan Tapi Kalau sedekah Kepada orang alim Dan alif fikih Kita mendapatkan Sembilan ribu Kebaikan Mudah-mudahan Kita mampu Menjaga guru-guru kita Kita mampu Menjaga orang tua kita Kita mampu Menjaga mertua kita Kalau kita punya istri Jangan sampai kita Lebihkan istri kita Dari ibu kita Kalau kita punya suami Jangan sampai kita Cemburu dengan ibu Suami kita Ingat Laknak Allah Kepada kalian berdua Ingat Allah akan murka Dan ingat Allah tidak akan Menerima ibadah Wajib dan sunnah kita Silahkan anda Biar euforia Di alam otak anda Tapi Nabi Muhammad Yang mengatakan demikian Lihat kitab Al-Zadzib Lihat kitab Al-Kabair Buah karya imam Al-Zahabi Yang menjelaskan Tentang hadis Rasulullah S.A.W. itu Mudah-mudahan Kita oleh Allah S.W.T Diberikan anugerah Ramadhan Diberikan oleh Allah Anugerah Laylatul Qadr Dan Allah Jadikan kita Orang-orang yang selamat Di dunia dan akhirat Allah berikan usia panjang Kepada kita Yang barokah Allah jadikan kita Orang-orang yang cinta Dengan ahli ilmu Dan cinta dengan ilmu Dan mudah-mudahan Setelah Ramadhan ini Allah sematkan kepada kita Allah lantik kita Allah berikan ijazah kita Termasuk dari kelompok Minal a'idin Wal-fa'izin Wal-maqbulin Wal-marhumin Amin Ya Rabbal Alamin Inilah kiranya Bisa sampaikan Mudah-mudahan ada guna manfaatnya Kurang lebih mohon mas Saksudnya Akhirul kalam Bila taufiq wal hidayah Thumma riza wal inayah Thumma assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalatu jamiah Bila taufiq wal inayah